Tidak kuat menampung air, sebuah tembok sekolah MTSN 19, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, keroboh dan menimpa sejumlah siswa Kamis Petang. Akibat insiden tersebut, tiga siswa meninggal dunia, sementara siswa lainnya mengalami luka-luka. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah korban terjepit teruntuhan tembok sekolah MTSN 19, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, siang. Terlihat sejumlah siswa lainnya meminta tolong kepada rekan dan warga untuk mengevakuasi korban. Menurut warga sekitar, tembok tersebut roboh menimpa sejumlah siswa yang sedang bermain air hujan. Diduga akibat tak kuat menampung debit air dari selokan yang tak jauh dari lokasi. Sedikitnya tiga orang mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Data sementara, tiga orang tewas dalam peristiwa tersebut, sementara dua siswa lainnya mengalami luka-luka. Menampung kondisi air yang ada di sebelahnya. Sebelahnya ini kali atau apa? Solokan sama Lapak. Cuman sudah melebihi target, temboknya yang tidak menahan. Tugas gabungan dari kepolisian dan damkar yang berada di lokasi masih mencari korban lainnya. Dari Jakarta Selatan, Helmy Sajangbati melaporkan. Pemirsa banjir setinggi 60 cm merendam puluhan kendaraan di jalan Bujana Tirta Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis sore. Warga yang rumahnya terendam juga mengevakuasi diri. Banjir setinggi 60 cm merendam jalan Bujana Tirta Raya, Pisangan Timur, Pulau Gadung. Akibat banjir, sejumlah kendaraan yang berupaya menerobos banjir mogok. Puluhan motor dan mobil yang terparkir di Stadion Beacukai juga terendam. Bahkan sejumlah motor terendam total. Puluhan kendaraan ini terendam banjir dan belum sempat dievakuasi oleh pemiliknya. Banjir disebabkan hujan deras serta saluran air yang sudah tidak bisa menampu. Jalan ini kerap terendam air saat hujan deras mengguyur.